Dulu berjuang di offline, pindah ke online Dari online disuruh ke offline Lagi gimana caranya, konsepnya ya apa coba Kayak kalo sempet ada berita kayak begini Pasti kita sedih, bukan main Mulai dari nol banget Bener-benernya gak punya modal Dari aku minjem Dari ketemen Aku mau nangis TikTok shop resmi ditutup Apa sih yang salah? Menurutku juga gak ada yang salah Kita kan jualannya bukan barang epidana ya Kecuali kalo misalnya jualan narkoba ya Kalo jualan narkoba Sedih, tangisan perpisahan Para pedagang sekaligus artis Karena TikTok shop ditutup Ya mengejutkan, TikTok shop tiba-tiba resmi Ditutup hari ini tanggal 4 Oktober 2023 Setelah penutupan tersebut, banyak sekali Para pedagang dan juga artis Yang berjualan di TikTok sedih menangis Karena tidak bisa mencari nafkah Untuk makan keluarganya Penutupan TikTok shop tak lain karena Mereka ingin mensejahterakan pedagang offline UMKM sekaligus biar produk lokal makin maju Namun meskipun begitu banyak sekali Para pedagang khususnya di TikTok Yang masih marah tidak terima Ada juga yang nangis tidak buat untuk berpisah Dan sampai-sampai Para pedagang dan artis curhat Soal besok saya kerja apa Setelah penutupan TikTok shop tersebut Oh iya, by the way, setelah penutupan TikTok shop ini Akibatnya 7 juta UMKM atau pedagang kecil Yang jualan di TikTok menganggur loh teman-teman Oke lah, tanpa basa-basi Inilah reaksi para artis dan juga Pedagang TikTok soal penutupan resmi TikTok shop Oh ini sebuah video kompilasi Tentang pedagang TikTok yang menangis teman-teman TikTok shopnya tadi udah mau tutup jam 5 besok Sampai jam 5 besok batasnya Kalaupun memang tetap dipisah Teman-teman nemu pos yang lagi live Artinya mereka tuh lagi berjuang Teman-teman pernah berjuang selama-lamanya di TikTok Hingga akhirnya harus ada kata-kata perpisahan Dan Alhamdulillah gitu Dua tahun bisa merubah nasir gitu loh Teman-teman gitu Ihtiarnya lewat TikTok Ternyata sekarang mau ada kebiasaan Iya bener, peraturannya miris Barangnya tuh di gudang banyak teman-teman Aku juga teman-teman jualannya di TikTok doang lagi Tadi dulunya teman-teman jualannya di TikTok doang Sini Dulu berjuang di offline, pindah ke online Dari online disuruh ke offline lagi Gimana caranya konsepnya ya apa coba Emang dengan TikTok shop ditutup Pedagangan emak gue laku Ini gue laku Sebenarnya bingung juga cuy Karena kalau TikTok ditutup ya paling ke Shopee, Tokopedia Pasti pindah disitu Gak bakal ada habisnya men Tapi itu gara-gara dagangan udah mulai gak laku Yang anak-anaknya berjuang Tapi ditutup cuy Jadi tolong buat pemerintah juga Kalau ini sampai diikat Yuk cariin juga alternatif bagi mereka nih Yang sudah berjuang loh ya Di TikTok shop Mereka sampai rela resign Demin di TikTok shop Terus akhirnya dilarang Terus jadi mereka juga bingung Di sisi lain ya kita harus membantu offline Tapi di sisi lain banyak orang yang sudah berjuang di online Yang harus dibantu juga Yaudah lah intinya saya berharap Semoga ada keadilan untuk semuanya Gak cuman penjual di tanah abang mungkin Tapi yang orang-orang yang sudah berjuang di TikTok shop ini Juga nanti akhirnya dapat keadilan juga ya Gue gak ngerti sih Kalau misalnya tutup TikTok shop Apakah offline akan rame kembali Jalan-jalanan Semua offline akan rame kembali Kalau iya gak? Oh iya bagi kalian yang gak tau orang ini Orang ini adalah penjualan terbanyak Mengalahkan dokter Richard Satu Indonesia paling terbanyak ini cuy Sampai pernah satu hari itu berapa miliar gitu Parah orang ini Papa TikTok shop dikodbankan Tapi menurut lu ya Ditutupnya TikTok shop Apa yang rame Platform apa yang rame Yang dijualan di TikTok itu saudara kita juga Bukan siapa-siapa Kalau lu bilang orang lain Bule Orang-orang Cina Orang-orang negara lain Ya iya gak apa-apa Padahal yang live di TikTok itu Adalah saudara kita sendiri Gue gila Kita berjalan mundur sih Betul gue Kalau lu bilang Oh TikTok kok ngeluarin barang-barang Barang-barang Esport Buatan luar negeri Buatan barang Cina Di tempat gue Karena lu suka bro Karena lu suka Karena lu suka dengan barang murah Dia keluarin itu buat kamu Dan kamu Mau Mau beli Dan kamu Suka gitu Seberapa banyak orang jadi pengangguran Gue udah bisa merasakan Karena gue terjun disini ya Ya kita gak tau deh Mau gimana Mungkin gue udah jadi pengangguran Mulai hari ini Atau besok Dan gue harus hidupi anak gue Gue sudah pindah ke Jakarta Sewa rumah Disini gue punya pengeluaran yang cukup besar Apakah gue akan balik lagi ke kampung gue Gue akan pulang lagi ke daerah gue Tempat gue lahir Kalau hari ini adalah Hari terakhir kita di pabrik Karena abis ini Pabrik bakal ditutup ya Yang kita tau Berita yang beredar Kalau TikTok shop tuh mau ditutup Jadi Dengan itu Sedih sih Enggak setahunya Jadi Ini adalah produksi kita yang terakhir Si jangan dong Ci Kasih kita kesempatlah sekali Lagi kasihnya Tempun-tepun aku nanti ngambur Sekali lagi TikTok shop akan ditutup Jadi besok tanggal 27 September Adalah terakhir kali saya jualan Mungkin saya tidak akan jualan lagi Sebenernya sedih banget ya Bahwa gak bisa jualan lagi di TikTok Dan Itu pasti akan berimpak banget Bagi usaha saya Dan bagi karyawan-karyawan saya Karena bagaimanapun juga Karyawan saya kan jualan di live Kalau live ini ditutup Mau diapain ya karyawan Saya bingung juga ya Aku baru tau sih Ketika kita sudah maju Kita harus mundur ya Ketika sudah revolusioner Kita harus balik lagi ke zaman sebelumnya ya Padahal itu suatu breakthrough yang luar biasa Apa sih yang salah? Menurutku juga gak ada yang salah Kita kan jualannya bukan barang epidana ya Kecuali kalau misalnya jualan narkoba ya Kalau jualan narkoba oke lah Mau dilarang ya Kasian juga dokter Richa ya teman-teman Biasanya per hari gitu lah Dapat 31 miliar gitu-gitu Tiba-tiba di stop Dia bingung banget Ini aku gak paham apa yang dilarang ya Aku setuju bahwa keadilan di e-commerce Itu mempengaruhi dunia offline Cukup diatur saja pak Kalau menurutku Karena dua-duanya adalah UMKM Di offline UMKM Di online juga UMKM Kenapa gak diatur sama-sama Regulasinya Sehingga jadi lebih baik Setelah tanggal 27 September Kita tetap lapak Gak tau nasibnya kayak gimana lagi Mungkin saya nganggu Mungkin dipinjalan jalan Oh ini ceritanya Hostnya lagi perpisahan Sama penontonnya Kan terakhirlahnya sekarang Pekerjaan Ya makanya aku bilang Berada di titik ini Ini gak gampang Jadi kalian jangan bilang Gampang-gampang Tidak gampang Semua kita udah lalui prosesnya Nah makanya Kalau sempat ada berita Yang begini Pasti kita sedih Bukan lain Gak bisa lagi Cuma sama kalian Setiap pagi lu Dunggu Mana lah Jumlah Kak Putri Jazz Eddie Jazz owner mana Ini udah gak ada Besok gak jumpa Kayak Lu gak jadi Ya makanya lu follow dulu Kalau nanti kita jual gimana Ya Pokoknya Teman-teman Thank you banget Makasih banget Yang udah Percaya Yang udah mendukung kita Dari nol Sampai saat ini Thank you banget Pokoknya kalau Tanpa kalian Aku tunggu Siapa-siapa Guys Kabar buruk Aduh Aku mau nangis TikTok shop Resmi ditutup Aku udah gak bisa Selamat pagi Barusan aku terima surat Pulisannya kayak begini TikTok shop Indonesia Tidak tersedia Mulai tanggal 4 Oktober Hingga Pemberitahuan Lebih lanjut Nah menurut kalian gimana Apakah kalian setuju TikTok shop ditutup Atau malah sebaliknya Karena ini sebenarnya Pilihan yang bingung Ya Cia Kalau ditutup Kasian UMKM Yang online Tapi kalau gak ditutup Kasian yang offline Atau Mal-mal Tuku-tuku Sembako Gitu Kasian Apalagi sekarang Kalau di online Banyak kartu-sartis Ikutan live ya teman-teman Susah sih Keputusan ini Kita lihat saja nanti Apakah ada perkembangan Di tuku-tuku offline Apakah makin laris Atau gimana Ya kalau gak ada dampaknya Menurut gue Parah Oke itu saja video kali ini Jika kalian suka Jangan lupa like Comment Dan subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan Video terbaru Tentang TikTok shop ini Oke Gue Gensadraman Pamin Sampai jumpa Kau Fikus Bye